Konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel dengan sejumlah negara memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun ini. Menurut Dino Patijalal, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, terdapat suara dari negara bagian mengambang atau swing state yang berasal dari masyarakat muslim. Dino mengatakan kelompok tersebut melihat keputusan yang akan diambil Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam setiap perkembangan situasi yang ada. Dino menekankan bahwa berkaitan dengan konflik pemilu di Amerika Serikat, nasib Joe Biden bergantung pada swing state dari suara masyarakat muslim yang diakini cukup menjadi penentu. Misalnya, di wilayah Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada, dan Pennsylvania. Suara divoter Arab atau muslim itu semakin berpengaruh dan bisa menentukan siapa yang akan menang, apakah Donald Trump atau Biden. Kata mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patijalal. Lebih lanjut, Dino menekankan bahwa saat ini pemerintah Amerika Serikat memang tengah berhati-hati dalam memberikan sikap terhadap konflik Iran-Israel. Faktanya, Amerika Serikat memang mendukung Israel, tetapi terkait serangan balasan kepada Iran, mereka sudah menyatakan tidak akan mendukung. Dino menekankan bahwa sikap politik memang memiliki andil cukup penting di Amerika Serikat seperti yang terjadi di Israel saat ini. Saat ini, popularitas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengalami kemerosotan akibat konflik berkepanjangan yang terjadi. Menurut Dino, ada kemungkinan popularitas Netanyahu akan kembali naik, karena beberapa waktu lalu memposisikan dirinya sebagai korban, walaupun negaranya yang menyerang Iran terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!